Dalam rangka peringatan Hut ke-60 Korem 071 Wijaya Kusuma, Kodim 071 Pekalongan menggelar ziarah rombongan bertempat di Taman Makam Pahlawan Prawira Reksanegara, Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Panjung Baru, Kecematan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada Senin 30 Agustus kemarin. Bertindak sebagai pimpinan ziarah adalah Dandim 071, Pekalongan Letkalkorp Zenihamonangan Lumbantoruan, Dandikuti Perwira, Bintarah, dan Tamtama, PNS, serta Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 20, Kodim 071, Korcap Rem 071. Dikatakan Dandim 071 Pekalongan Letkalkorp Zenihamonangan Lumbantoruan, kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korem 071 Wijaya Kusuma, yang ke-60 dan dilaksanakan secara serentak tersebar di Satuan Kodim Jajaran Korem 071. Menurut Dandim, kegiatan ini juga menjadi wujud penghormatan sebagai generasi penerus bangsa dalam menghargai jasa para pahlawannya. Melalui ziarah tersebut juga diharapkan akan bisa menjadikan Korem 071 Wijaya Kusuma lebih maju dalam menghadapi situasi tantangan ke depan dan menjadi motivasi bagi generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta menghargai jasa para pendahulu yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Seperti diketahui bahwa hut ke-60 Korem 071 Wijaya Kusuma jatuh pada tanggal 1 September 2021. Dan dalam rangka menyambut HUT tersebut di masa pandemi COVID-19, Korem 071 Wijaya Kusuma juga mengelar kegiatan diantaranya. Vaksinasi Masal kepada Masyarakat dan Donor Darah. Baik dengan adanya ziarah dalam rangka hari ulang tahun Korem ini, kita mengharapkan ke depan Korem 071 Wijaya Kusuma ke depan semakin lebih maju, lebih hebat dan lebih terlatih. Sehingga dapat menghadapi segala tantangan apapun yang ada di depannya. Terima kasih telah menonton!